Halo, Sobat Tangger Channel. Ketemu lagi di acara kunjungan ke salah satu rumah warga dengan acara Ngopi. Ngopi itu adalah ngobrol penuh inspirasi dan inovasi. Sekarang saya sangat tertarik sekali dengan salah seorang warga namanya Pak Haji Husin, usia 85 tahun. Dalam kondisi usia 85 tahun tapi dia masih penuh berkreasi, penuh inspirasi dan penuh inovasi. Nah inilah yang sangat menarik nanti seperti apa kegiatan Pak Haji Husin sehari-hari di rumahnya. Dan ini adalah kita akan menuju ke rumahnya sudah diperlihatkan dengan salah satu tempat menanam pohon atau bunga. Ya, ini seperti ini. Ini adalah dari limbah atau juga ini ada botol minuman mineral yang dikombinasikan dengan salah satu pipa yang sudah tidak terpakai. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa Pak Haji Husin ini adalah penuh inovasi, penuh inspirasi. Walaupun sudah tua, tapi dia masih semangat. Bahkan di rumahnya ini semua barang-barang bekas tidak ada yang dibuang. Dan semuanya bisa bermanfaat mengubah barang limbah menjadi barang mewah. Kita lihat seperti apa. Nah ini kita akan memasuki gerbang rumahnya Pak Haji Husin. Ya, ini juga salah satu bekas saluran air atau talang air ya yang sudah tidak terpakai tapi bisa dimanfaatkan. Ini kayaknya seperti pembibitan ya. Ini pembibitan, entah ini bibit apa. Tapi yang jelas ini memang salah satu upaya Pak Haji Husin memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah ini sangat luar biasa. Pohol ini kayaknya sudah lama tapi begitu indah saat masuk ke tempatnya rumahnya Pak Haji Husin. Nah di setiap sudut, jadi di setiap sudut tidak ada barang-barang yang dibuang dan semuanya menjadi barang-barang yang dibuang. Wah, ini merah putih. Ini mungkin dijadikan pada saat Agustusan ya. Ini kita bisa menginspirasi. Bisa menginspirasi apa yang dilakukan oleh Pak Haji Husin. Bisa kita contoh dan kita tiru. Ya, seperti itu. Nah, sementara ini pun ada bekas cat juga. Ini dijadikan pot. Jadi mungkin lebih banyak sesuatu yang dimanfaatkan lebih bermakna lagi. Ini dipakai untuk tanaman siri gading atau siri kuning ya. Ini ya, ada semacam. Siri gading dan siri kuning. Di sini juga ada. Nah inilah kita mulai memasuki banyak sekali yang dikerjakan oleh Pak Haji Husin. Ini mungkin teman-teman tidak tahu ya. Ini bekas apa? Ini adalah bekas kaki meja. Kaki meja kaca yang di bawah. Terus karena sudah tidak terpakai lagi dan akhirnya ini bisa dipergunakan untuk menyimpan bahan-bahan atau pot dan ditanami dengan parisota. Ini juga ada bekas bola ya. Dimanfaatkan. Terus ini juga ada seperti botol ya. Botol minuman yang bisa dimanfaatkan dan disimpan di pojok sini. Dan ini akan menambah hijau nuansa dan menambah keasrian di sini. Ya, ini pun ada yang belum ditanami pohon. Ya, tapi sudah dibuat ini. Ada helm. Bagian dalamnya ada bekas obat nyamuk ya. Seperti ini obat nyamuk semprot. Dan ini ada bola. Terus juga ini ada mainan anak-anak yang ternyata ini bisa dijadikan pot. Jadi mainan anak-anak yang mobil tanki, tankinya dipotong dan akhirnya bisa menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Nah, inilah kelebihan Pak Haji Husin. Yaitu mengubah sesuatu yang tidak indah menjadi sangat menarik dan sangat menjadi indah. Ini pun ada gelas ya. Gelas-gelas plastik yang seperti itu. Ya, sampai ada tulisan-tulisan yang mengandung makna selamat ya. Ini pun dimanfaatkan dan digantungkan. Mungkin selamat berbahagia, selamat supaya sehat dan segala macam. Wah, ini lagi lucu. Ini aglonema. Pohon aglonema yang sekarang sedang booming. Kecil-kecil, tapi dia simpan di tempat seperti bola ini ya. Dan ini dikombinasikan. Sekarang kita melihat. Nah, ini kita nggak tahu ini. Ternyata ini sebuah ban bekas ya. Bekas ban mobil luarnya. Ini dijadikan tempat yang penuh inspirasi. Oh, ternyata ini aglonema disiukan di atasnya dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Nanti kebetulan nih. Ibu Pak Haji di mana? Pak Haji di belakang. Oh, di belakang. Nanti kita ke belakang. Nah, Pak Haji biasa. Kalau jam segini ini udah pasti ada di bengkelnya nih Pak Haji ya. Bengkelnya di sini dapat dikata tempat dia kerja di rumahnya. Namun sebelum ke bengkelnya kita melihat juga nih. Mungkin kalau kita bisa melihat ini ada labuh ya. Ini labuh asli ini. Tapi sudah dikeringin. Sudah dikeringkan. Ini sudah dikeringkan. Ini dari kebunnya Pak Haji usgin. Ini sudah dikeringkan menjadi sesuatu yang menarik. Yes, ini bekas juga. Dan kita lihat di sini ada apa nih ya. Kalau kata Sunda, poleceran. Ini baling-baling. Ini juga salah satu asli hasil karya Pak Haji usgin. Itu bekas minuman penurun panas dijadikan untuk tanaman. Nah, tadi suaranya udah kedengeran nih. Nah, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat lagi. Ambilah. Sekarang kita ketemu dengan pakarnya. Dengan pakarnya yang bisa mengubah barang yang sudah tidak terpakai lagi. Menjadi sebuah pot tempat menyimpan tanaman-tanaman yang sangat menarik. Nah, ini ternyata Pak Haji usgin ini setiap hari memanfaatkan waktunya. Dan tidak ada waktu yang terbuang. Ini memanfaatkan, membuat berkarya. Dan terus hidupnya penuh inspirasi. Dan penuh inovasi. Ini Pak Haji usgin sedang membuat gambar. Ya, kalau mungkin dilihat ini adalah tempat apa ini ya. Ini dandang. Dandang yang bocor, sudah tidak terpakai. Nah, bocor. Nah, ini buat disimpan menjadi pot. Ini juga ada tempat cat yang dijadikan satu. Ini pun luar biasa. Nah, ini bisa ditanami seperti itu. Nah, ini dia. Ini jadi nanti akan ditanami dengan tanaman-tanaman yang sangat luar biasa, yang bagus. Dan ini akan menambah keindahan. Jadi, ini semuanya adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai di dapurnya. Ini akan diubah oleh Pak Haji usgin untuk menjadi tempat pot ini. Nah, ini juga adalah bengkelnya Pak Haji usgin. Di sini ada agronema yang sekarang sedang dibudidayakan. Terus juga ada menanam pohon talas. di bak yang sudah tidak terpakai. Pak Haji usgin, ini bisa dijelaskan. Ini bisa seperti ini, gimana sih Pak Haji usgin? Semangat terus gitu loh. Awalnya gini Pak ya. Dulu saya dari masih anak-anak yang suka begini. Suka, ya. Sampai sekarang ya masih tentu begini. Usia 85 tahun. Usia 85. Masih semangat. Masih semangat. Masih mampu. Masih mampu. Masih berani. Wah. Gitu. Oke, nah. Inilah teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan melihat seperti ini semuanya bisa terinspirasi. Membangun rumahnya, lingkungannya supaya lebih indah lagi. Apalagi pada saat ada lombak-lombak di tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Bahkan saat ada lombak PHBS ini Pak Haji usgin bisa dijadikan sebuah percontohan. Bahwa luar biasa di sini ya. Ada juga pohon-pohon yang masih legendaris. Ini pohon anturium masih ada di sini. Ya ini mudah-mudahan nih Pak Haji semuanya begitu melihat Pak Haji seperti ini terinspirasi dan mengikuti seperti apa yang dilakukan Pak Haji. Nah kira-kira himbawan Pak Haji terhadap warga di seputar Pak Haji ini atau di kota Tangerang seperti apa? Mudah-mudahan dari keluarga Tangerang ini ya beri percontohan seperti Pak Haji begini. Bukannya apa? Bikin diajarkan. Nah selama ini ada bantuan nggak dari pemerintah setempat atau dari warga setempat atau dari tingkat RT, RW? Oh nggak ada. Jadi selama ini Pak Haji menggunakan dana sendiri ya. Jadi mengumpulkan ini sendiri, memberi cat sendiri, memberi pohon sendiri untuk menghijalkan rumah Pak Haji. Tapi ini sudah menjadi percontohan. Sudah banyak belum yang suka datang ke sini Pak Haji? Sudah datang sudah luar biasa, sudah banyak. Sudah banyak luar biasa, banyak-banyak. Tapi bilang gini, gini, gini. Tapi belum sepenuhnya begini. Tapi begini, nanti sejujurnya nanti lagi punya tepur ini bukannya, nyatap begini. Ya mudah-mudahan ya kita. Mudah-mudahan nanti ya Pak Haji mohon ya supaya nyata dikasih hasilnya gitu. Ya mudah-mudahan nanti dari bengkel channel kita sudah ngopi di sini. Ngopi ini ngobrol penuh inspirasi dan inovasi. Dan kita ketemu ngobrol dengan Pak Haji. Dan ini banyak sekali inspirasinya dari Pak Haji dan inovasi yang dikerjakan oleh Pak Haji. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat masyarakat yang lain. Supaya lebih semangat dari Pak Haji. Usianya sudah 85 tahun tapi masih penuh dengan semangat. Dan hasil karyanya masih kita lihat seperti ini. Ya demikian teman-teman semua. Tanger channel. Mudah-mudahan apa yang saya perlihatkan di rumahnya Pak Haji Husin ini usia 85 tahun. Warga Sudimara Pinang yang lebih dekat dengan Pasar Bengkok. Adanya di daerah Percamatan Pinang, Kota Tangerang. Nah bagi teman-teman yang ingin melihat langsung ke sini. Silahkan nanti bisa datang ke daerah Pasar Bengkok. Yaitu dekat sekali dengan rumah Pak Haji. 200 meter dengan Pasar Bengkok. Nanti bisa akan melihat langsung seperti apa yang ada di sini. Yang ada di sekitar rumah Pak Haji. Yang cukup sederhana tapi ini membuat kita betah di sini ya. Di samping itu juga Pak Haji ini memelihara ikan banyak ya di sini ya. Untuk mendatangkan, menjaga ya. Menjaga kalau lagi kesulitan kita sudah punya. Demikian teman-teman semua ya. Kunjungan kita ke rumah Pak Haji Husin yang penuh inovasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Salam Lestari.